selamat menikmati baik untuk memulai pembelajaran kita hari ini mari kita mengawali dengan membaca basmalah bismillahirrohmanirrohim baik teman-teman hari ini kita akan belajar matematika teman-teman perhatikan ilustrasi berikut ini ya sebelum berangkat ke sekolah Vina selalu membiasakan sarapan sarapan membuat tubuh menjadi segar dan kuat coba teman-teman perhatikan jarum jam di dinding ruang makan Vina berapa besar sudut yang terbentuk oleh kedua jarum tersebut ya ada yang tahu? hari ini kita akan menghitung besar sudut pada jarum jam nah disini ada jarum jam tepat di jam 12 ya nah sekarang misana mau tanya besar sudut yang terbentuk dari angka tertentu dan kembali lagi ke angka tersebut disini misana ambil salah satu contohnya yaitu yang terbentuk dari angka 12 dan kembali lagi ke angka 12 bisa juga misalnya dari terbentuk dari angka 6 kembali lagi ke angka 6 atau terbentuk dari angka 10 kembali lagi ke 10 ya jadi disini salah satu contohnya misalnya ambil adalah yang terbentuk dari angka 12 kembali lagi ke angka 12 berarti kalau kita lihat disini kalau dari angka 12 ke angka 12 lagi itu terbentuknya satu putaran penuh ya teman-teman masih ingat berapa besar sudut satu putaran? iya 360 derajat jadi besar sudut yang terbentuk dari angka tertentu dan kembali lagi ke angka tersebut ya itu 360 derajat kemudian disini berapa besar sudut jarum jam setiap 5 menit? nah disini contohnya dari angka 12 ke 1 itu 5 menit ya teman-teman ya atau dari 1 ke 2, 2 ke 3, dan seterusnya atau kita bisa sebut juga disini ada 12 langkah ya dari angka 1 sampai 12 itu ada 12 langkah nah bagaimana cara kita menghitungnya? kalau tadi besar sudut satu putaran ini itu 360 karena disini ada 12 angka atau 12 langkah berarti 360 dibagi 12 nah besar sudut jarum jam setiap 5 menit atau setiap 1 langkah dari angka 12 ke 1 1 ke 2 2 ke 3 dan seterusnya itu adalah 30 derajat kemudian kita masuk ke contoh berapa besar sudut terkecil yang terbentuk dari pukul 3? nah berapa ya? sudut terkecil sekarang kita lihat kalau mau menghitung besar sudut terkecil disini misalnya kasih tanda yang berwarna merah jadi kita hitung yang bagian dalamnya disini ya angka yang bagian dalamnya disini kita lihat dari angka 12 kita hitung sampai ke pukul 3 itu ada berapa langkah 1 2 3 ada 3 langkah tadi setiap langkahnya setiap satu langkahnya itu besarnya adalah 30 derajat kalau ini 3 langkah berarti 3 dikali 30 sama dengan 90 derajat ya 90 derajat itu berarti sudut apa ya namanya teman-teman? iya sudut siku-siku ya oke contoh selanjutnya sudut terbesar yang terbentuk dari pukul 4 adalah kalau tadi sudut terkecil kita hitung bagian angkanya yang bagian dalam ya kalau sudut terbesarnya kita hitung angka yang bagian luarnya disini yang misalnya kasih tanda hitam disini ya sekarang kita hitung bersama-sama dari angka 12 menuju ke kita hitungnya berlawanan arah jarum jam ya sampai ke angka 4 kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 8 langkah berarti sudut yang terbentuk adalah 8 dikali 30 sama dengan 240 derajat bagaimana teman-teman? sudah paham sampai disini? kita lanjut lagi ya nah disini gambarlah sudut terkecil dari 60 derajat kalau tadi kita menghitung besar sudutnya kalau sekarang kita membuat atau menggambar sudut terkecil 60 derajat nah teman-teman yang pertama kali harus lakukan adalah kita membuat jarum jamnya terlebih dahulu ya dari angka 1 sampai 12 kemudian kita beri tanda titik di tengahnya setelah itu kita hitung misalnya mau menghitungnya disini dari angka 12 ya dari angka 12 kalau 60 berarti ada berapa langkah ya? iya ada 2 ya ini 1, 2 nah misalnya buat dari jarum panjang angka 12 kemudian kita buat jarum pendeknya ke arah angka 2 nah jadi sudut terkecil dari 60 derajat itu bisa jadi pukul 2 atau bisa juga misalnya buat seperti ini ya 1, 2, 2 langkah ya misalnya letakkan jarum panjang di angka 12 dan jarum pendeknya di angka 10 ya jadi bisa di pukul 10, pukul 2 dan bisa yang lainnya juga ya nah itu adalah contoh sudut terkecil dari 60 derajat kemudian contoh berikutnya Raisa bangun pada pukul 5 waktu Indonesia Barat besar sudut terkecil yang terbentuk dari pukul 5 adalah kita hitung bersama-sama ya pada pukul 5 sudut terkecilnya berarti di bagian dalam sini ya kita hitung angka dari 12 ke 5 ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 langkah berarti kalau tadi setiap satu langkahnya 30 kalau ada 5 berarti 5 dikali 30 sama dengan 150 derajat baik teman-teman terima kasih banyak Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai mari kita akhiri dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirrobilalamin semoga apa yang kita pelajari hari ini ilmunya berkah dan bermanfaat misakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati